Bupati Rokan Hilir Afizal Sintong mengeluarkan pertemuan dengan pendeta di Kabupaten Rokan Hilir. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin silatir rahmi antar pemerintah daerah dengan para pendeta maupun organisasi keagamaan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Acara yang bertemakan gereja bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung program pemerintah tersebut di Buka Bupati Rokan Hilir Afizal Sintong di Gedung Misran Rais. Hadir dalam pertemuan itu diantaranya Wakil Ketua DPRD Rokan Hilir Basiran Nur Effendi, Sekda Rokan Hilir Fauzi Afizal, Wadan Ramil 01 Bangko Kapten Arhanud Simpson Sirekan, perwakilan Kejari Rohil, para Kepala OPD, Kemenak Rokan Hilir, dan berbagai unsur lainnya. Bupati Rokan Hilir Afizal Sintong dalam sambutannya mengatakan bahwa pertemuan pendeta sekabupaten Rokan Hilir tersebut telah lama direncanakan dan penganggarannya dimulai pada tahun 2022. Pertemuan seluruh pendeta ini bertujuan untuk menjalin seratu rami antara pemerintah daerah dengan para pendeta maupun organisasi keagamaan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Menurut Afizal perlu ada kedekatan maupun hubungan antara Pemda dengan seluruh pendeta yang ada di Kabupaten Rokan Hilir dengan pertemuan ini diharapkan dapat menjaga hubungan antar umat beragama serta meningkatkan toleransi. Afizal juga menyampaikan harapannya agar seluruh pendeta di Rokan Hilir yang bersama-sama mendukung dan membantu Pemda dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Kita pada siang hari ini artinya pertemuan seluruh pendeta si Kabupaten Rokan Hilir ini telah dilaksanakan mulai hari ini. Ini ada beberapa narasumber yang kita undah dan termasuk seluruh pengurus gereja dan pengurus FKUB yang ada. Jadi di sini juga kami tentunya atas nama pemerintah daerah mengucapkan selamat di dalam acara ini. Semoga kedepannya artinya juga kepada seluruh tokoh agama yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini bisa bersinergi bersama pemerintah daerah. Tentunya membangun daerah kita ini dan mempermudah seluruh urusan masyarakat yang ada di tempat kita ini. Termasuk juga saya ingatkan kepada seluruh baik RT RW, Datuk Penghulu, Lurah maupun Camat di dalam pengurusan surat-surat izin apapun halnya di dalam pembangunan rumah ibadah itu kami harapkan bisa dipermudah. Yang mau pertanyaan Pak, ini apa-apa yang disampaikan kepada mereka? Jadi bagaimana tentunya pendeta-pendeta ini adalah tentunya ini punya jemaat masing-masing ini bisa artinya juga menyampaikan kepada jemaatnya bagaimana tentunya untuk menjaga bersama kondusif daerah ini tentu keamanan, pembangunan, usulan, apa semua yang perlu sampaikan-sampaikan tentunya mari sama-sama bantu ke mereka. Wakil Ketua DPRD Rokan Hilir Basiran Rokan Hilir memberikan apresiasi atas pertemuan pendeta sekabupaten Rokan Hilir tersebut. Dengan pertemuan ini diharapkan dapat menjaga hubungan antara umat beragama serta meningkatkan toleransi. Saya juga turut diundang dalam acara pertemuan ya pertemuan atau perkumpulan pendeta sekabupaten Rokan Hilir yang diadakan oleh pemerintah daerah kabupaten Rokan Hilir tentunya harapan kami dari DPRD Kabupaten Rokan Hilir mereka ini semua adalah pemimpin agama bagi umat Kristiani saudara-saudara kita umat Kristiani jadi harapan kami para pendeta ini adalah pembimbing daripada umat Kristiani khususnya jadi agar kiranya semua pendeta dapat menjalankan tugas bimbingan secara agama mereka dengan baik kemudian menjaga toleransi di Kabupaten Rokan Hilir ini kemudian membantu pemerintah daerah dalam memajukan Kabupaten Rokan Hilir tentunya juga mereka kita harapkan ya memberikan pendidikan-pendidikan keagamaan kerohanian di umat Kristiani dengan baik, dengan benar kemudian juga kita harapkan karena kita sama-sama tahu juga mereka juga tidak satu aliran, tidak satu gereja jadi berbagai macam gereja jadi perbedaan itu boleh-boleh saja tapi perbedaan bukan jadi perpecahan tentunya perbedaan-perbedaan ini nanti kita harapkan juga akan dapat lebih meningkatkan untuk persatuan jangan saling gesek-mengesek jangan saling mempengaruhi, jangan saling memprovokasi tentunya dalam bidang keagamaan ini saudara-saudara kita para pendeta ini akan dapat menjalankan agar dapat mempersatukan umat dengan yang lebih baik lagi untuk kemajuan kedepannya khususnya di Kabupaten Rokan Hilir ini tadi ada soal perizinan tadi banyak yang berdimpi, apa harapannya? kalau masalah perizinan itu tentu sama saja ya semua rumah ibadah saya kira tidak itu gereja atau masjid tentunya ya silakan diurus sesuai dengan prosedur yang berlaku saja dengan pendekatan-pendekatan kepada pemerintah desa tentunya karena biasanya gereja-gereja ini kan sama dengan masjid itu kan di setiap tingkatan di desa juga ada semacam, silakan urus tanyakan betul-betul ya apa yang menjadi persaratan untuk pengurusan itu baru diurus dengan baik silakan komunikasi aja secara baik dengan kawan-kawan di pemerintah desa yang ada Bupati Rokan Hilir juga mengajak para pendeta terus serta menjaga keamanan dan bersama mensukseskan pelaksanaan pemilu serentak 2024 dalam acara pertemuan pendeta sekabupaten Rohil itu PMK menghadirkan narasumber diantaranya dari Polores Rokan Hilir, Kodim 0321 Rohil, Kejari Rohil, Bin Mas Katolik, Ketua PGI Riau, Kemenak Rohil, dan beberapa narasumber lainnya dari Rokan Hilir, Junedi, Ceria TV melaporkan